Ratusan jemaah calon haji asal Kabupaten Berbes diberangkatkan pemberitaan setempat dari halaman Islamic Center menuju asrama haji Donohudan Boyolali, Jumat Siyad. Tiga calon jemaah haji gagal berangkat dikarenakan seorang meninggal dunia, dan satunya menderita sakit, sementara satu calon jemaah haji harus menunggu istrinya yang sedang sakit. Ratusan jemaah calon haji asal Kabupaten Berbes diberangkatkan menuju asrama haji Donohudan. Total ada 825 yang diberangkatkan ke Tanah Suci yang terbagi dalam empat klot terpemberangkatan. Namun, tiga orang jemaah haji gagal diberangkatkan karena beberapa faktor. PJ Bupati Berbes, Urib Sihabudin, mengatakan bahwa layaknya Kabupaten Berbes bisa memberangkatkan calon jemaah haji mencapai 2.000 calon jemaah haji. Saat ini masih kurang dari 1.000 jemaah, sehingga pihaknya telah meminta kepada Kementerian Agama di Jakarta untuk penambahan kuota haji sesuai dengan jumlah penduduk Kabupaten Berbes yang pada. Pertama, karena ini kan ibadah yang penuh dengan nuansa fisik ya, pertama tentu yang paling utama jaga kesehatan. Nah, baru berikutnya memang ikuti saja yang sudah diajarkan selama pembimbingan haji, kemudian saat manasi, dan sekarang yang terus-merus diajarkan dan diarahkan oleh pendamping haji. Ikuti saja itu, nggak usah keluar dari jalur uti itu, insya Allah semuanya dilancarkan. Maka doa kami yang ada di kampung ini, mudah-mudahan beliau diberikan pelancaran. Urib juga meminta kepada para calon jemaah haji untuk bisa menjaga kesehatan, mengingat rangkaian ibadah haji di Tanah Suci lebih mengutamakan kondisi fisik.